Perluasan ganjil genap di beberapa ruas jalan baru di Ibu Kota untuk kendaraan roda 4 resmi ditetapkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Dari awalnya hanya berlaku di 9 ruas jalan, kini diperluas menjadi 25 ruas jalan. Perluasan diperlakukan dengan tujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan mengurangi polusi udara di Ibu Kota. Perluasan ganjil genap sendiri mulai disosialisasikan sejak tanggal 7 Agustus hingga 8 September 2019 yang dilakukan melalui media sosial, media masa, selebaran, pelang dan juga sepandu. Ada pun ruas jalan yang terkena perluasan ganjil genap di Jakarta Pusat yaitu Jalan Pintu Besar Selatan, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Majapahit. Selain itu Jalan Suryo Pranoto, Jalan Balikpapan dan juga Jalan Kei Caringin hingga Jalan Tomang Raya juga terkena pembatasan kendaraan. Sedangkan untuk wilayah Jakarta Selatan, pemberlakuan ganjil genap dimulai dari Jalan Sisi Ngamangaraja, Jalan Panglima Polim, Jalan Rumah Sakit Fatmawati mulai dari Simpang Jalan Ketimun 1 sampai dengan Simpang Jalan TB Simatupang. Dan untuk wilayah Jakarta Timur, peraturan ganjil genap diberlakukan di Jalan Pramuka, Jalan Salemba Raya, Jalan Keramat Raya, Jalan Senen Raya dan juga Jalan Gunung Sahari. Pada masa uji coba pengendara yang melanggar ketentuan akan mendapat teguran dan juga peringatan dari pihak kepolisian. Dan setelah masa uji coba berlangsung atau setelah tanggal 9 September, maka tilang akan diberikan kepada mereka yang melanggar. Karena ini adalah kebijakan yang sifatnya dilakukan pengkajian oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang akan melintasi jalur tersebut, seyogianya nanti memperhatikan rambu, karena rambu itu adalah bagian dari pemberitahuan yang mempunyai sanksi terhadap pelanggarannya. Oleh karena itu, ketika ada rambu, silakan Anda melakukan perjalanan yang sesuai dengan rambu atau petunjuk rambu tersebut. Tetapi kalau misalnya Anda tidak sesuai, silakan mencari jalan alternatif. Tetapi lebih baik lagi ketika pada saat penerapan ganjil genap mungkin sejogianya kita lebih menggunakan publik transport. Kebijakan pembatasan kendaraan dengan cara ganjil genap ini mendapat berbagai respon dari masyarakat. Buat kita pengendara ya kadang-kadang repot juga ya. Oleh kalau cuma nggak tahu maksudnya apa memang untuk polusi atau untuk yang lainnya kita nggak tahu. Tapi terus terang ya untuk kita masyarakat ya repot juga. Ya sebisa mungkin ya mau nggak mau ya cari jalan-jalan tikus. Ya kalau kayak begitu kan sepertinya jadi kemacetan berpindah. Ya sebenarnya sih menyusahkan sih ya. Karena saya kan kantor tamrin, saya juga nggak tahu. Ntar paling ya berusaha cari alternatif. Sistem pembatasan kendaraan ganjil genap di pagi hari diberlakukan mulai pukul 6 hingga pukul 10 pagi. Dan pada sore hari dimulai pada pukul 4 sore hingga 9 malam. Dan tidak berlaku di hari Sabtu dan hari Minggu maupun juga hari libur.